Selamat pagi, narasi pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama aku Deborah Mulia. Pertama, ada kabar soal umroh pake visa turis, update kasus pegawai Alphamart yang diancam UITE, dan update kasus fair di Sambo di mana LPSK menolak permohonan perlindungan atas Putri Chandrawati. Selain itu, ada juga utang luar negeri Indonesia yang menurun, dan Korea Selatan yang dikabarkan mulai melunak ke Korea Utara. Berikut informasi selengkapnya. Arab Saudi izinkan pengunjung dari sejumlah negara jalankan umroh pake visa turis. Hmm, ada dari Indonesia? Kementerian Haji dan Umroh, Arab Saudi mengizinkan pemegang visa kunjungan untuk bisa melakukan ibadah umroh. Termasuk pengunjung yang memenuhi syarat untuk visa kedatangan atau visa elektronik dan pemegang visa Amerika Serikat, Inggris, dan Schengen. Pemegang visa kunjungan keluarga dan lainnya juga dapat melakukan umroh dengan membuat janji melalui aplikasi Itmarna atau mengirimkan aplikasi ke Unified National Visa Platform. Keputusan ini bertujuan untuk mengizinkan sebanyak mungkin orang melakukan ibadah umroh. Hal ini sejalan dengan tujuan fisik kerajaan pada 2030. Eits, jangan seneng dulu nih. Pemerintah Arab Saudi cuma kasih izin khusus ini ke beberapa negara tertentu. Pemberian isin tersebut hanya diberikan kepada 49 negara. Dua dari belahan Amerika Utara, 38 dari benua Eropa, 7 dari Asia, dan 2 lainnya dari Oseania. Dari Asia sendiri, gak ada nama Indonesia dalam daftar tersebut. Sementara negara ASEAN lainnya yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura diberikan keistimewaan umroh dengan visa turis. Tidak adanya Indonesia dalam daftar tersebut menurut Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama berkaitan nerat dengan regulasi yang ada di Indonesia. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan penyelenggara perjalanan haji dan umroh adalah travel umroh. Di luar itu bisa dipidana. Sementara kita, Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dinyatakan bahwa perjalanan umroh diselenggarakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau disingkat PPIU. Seseorang atau kelompok masyarakat dilarang melakukan rekrutmen atau langkah-langkah untuk menyelenggarakan kegiatan umroh. Hal ini akan mendapatkan sanksi pedana, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Artinya, di Indonesia kebijakannya untuk umroh ini harus diselenggarakan melalui travel umroh yang dinamakan PPIU. Tapi, Indonesia sedang menanti keistimewaan dalam hal lain dari Saudi. 15 Agustus kemarin, Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyampaikan bahwa pihak Arab Saudi menjanjikan kuota khusus untuk Jama'a Lansia pada tahun depan yang antriannya menyentuh 700 ribu calon jamaah. Jama'a Lansia Indonesia itu antriannya mencapai 700 ribu calon jamaah. Jadi, kalau mereka dibatasi sampai 65 seperti tahun ini ya, mereka kasihan yang 700 ribu harus ada solusi. Dan mereka menjanjikan insya Allah akan ada kuota khusus untuk Jama'a Lansia, tetapi nanti akan dibicarakan secara detail di task force yang kita bikin ini. Ditegaskan lagi oleh Nur Arifin bahwa kuota Lansia akan berjumlah 30 persen dari total kuota haji yang diterima Indonesia. Ketika kuota normal, jumlah kuota kita adalah 221 ribu. Nah, di sini berkaitan dengan Lansia, kita sudah koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan, juga pihak kesehatan. Untuk Lansia ini maksimal 30 persen. Kenapa? Karena untuk Lansia perlu pendampingan. Jangan sampai nanti satu pesawat, semuanya Lansia ketika ada masalah tidak teratasi. Jadi, sekali lagi, bukan membatasi, tetapi dalam rangka melindungi para Lansia. Ya, kita tunggu saja hasil lobi-lobi soal haji ini. Biar antrian haji nggak semakin panjang dan yang udah sepuh bisa segera berangkat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak ngasih perlindungan ke istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Hmm, kenapa ya? Permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati atas dugaan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua ditolak LPSK. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo bilang, keputusan ini diambil sebab hasil gelar perkara Polri tak menunjukkan adanya unsur pidana dalam laporan tersebut. Putri Chandrawati juga dinilai tak memberikan informasi yang jelas terkait dugaan pelecehan yang dialaminya. Saat pemeriksaan, Putri juga sering terlihat kebingungan. Hasto menyampaikan, sejak awal LPSK sudah melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Ia menduga adanya pihak lain yang menginginkan perlindungan Putri ini. Dengan kata lain, ini sebetulnya bukan kemauan Putri sendiri. Di sisi lain, Putri Chandrawati diidentifikasi memiliki gejala gangguan kesehatan jiwa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Susila Ningpia setelah menjalani pemeriksaan psikiatri dan psikologis pada 9 Agustus lalu. Kondisi Putri dinilai tak memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Putri juga gak bisa dipercaya mengalami kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan. Sebab keterangan waktu dan kejadian pun gak bisa diperoleh. Sementara itu, LPSK mengabulkan permohonan perlindungan yang diajukan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Sebagai justice collaborator dalam kasus tewasnya berika di Ryosua. Keputusan LPSK memberikan perlindungan kepada Barada E didasari dua syarat. Yakni adanya ancaman dan adanya proses hukum yang harus segeran dilalui Barada E. Sehingga ia harus didampingi. Hasto menilai, Barada E memenuhi syarat sebagai tersangka yang bersedia bekerjasama dengan aparat hukum. Untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Usua. Nah lho, jadi siapa nih yang layak dilindungi LPSK? Menurutmu Putri Chandrawati layak dilindungi gak? Tulis di kolom komentar ya. Ada ibu-ibu yang ngambil coklat di Alfamar tapi gak bayar. Ia direkam lalu diviralin sama pegawai. Eh tapi peristiwa itu berujung intimidasi ke pegawai. Agar menyampaikan permohonan maaf atau akan dituntut pidana dengan jerat UITE. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman diantara kita berdua dan telah merugikan ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan Alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Video klarifikasi yang ramai berseliwaran tadi adalah karyawan Alfamart yang telah menyebarkan video. Seorang wanita yang tak membayar coklat di tempatnya bekerja tersebut. Usut punya usut permintaan maaf itu adalah klarifikasi atas video yang telah beredar sebelumnya. Dalam video yang jadi pemicu intimidasi permintaan maaf disebutkan telah terjadi dugaan aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan. Ia diduga mencuri sejumlah coklat. Dan dipergoki sang karyawan saat terduga pelaku sudah berada di mobilnya. Berkat kekuatan warganet yang turut membagikan video itu, kasus intimidasi ini sampai juga ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman merespons laporan itu dengan menyatakan bahwa dirinya bersedia membantu karyawan Alfamart tanpa dipungut biaya alias gratis. Halo, salam pagi dari Bali. Hotman lagi di Bali. Baca semua DM-DM yang datang ke Hotman mengadu tentang pegawai Alfamart. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya jangan takut saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan! Salam Hotman Paris dari Bali yang masih ngantuk-ngantuk. Salam subuh. Oke, Alfamart, lawan. Pihak Alfamart sendiri telah memberikan respons terhadap kasus ini. Diwakili oleh Solihin selaku Direktur Hubungan Korporasi Alfamart menyatakan mendukung penuh karyawannya tersebut. Alfamart juga secara resmi menyatakan bahwa perusahaannya akan menggandeng Hotman Paris sebagai kuasa hukum dalam kasus ini. Menanggapi terkait peristiwa pencurian yang terjadi di Toko Alfamart Sampora, Tanggerang Selatan pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 yang lalu, saya mewakili manajemen Alfamart menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Kami menolak tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap karyawan yang telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. Alfamart telah menunjukkan ke hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. 15 Agustus kemarin, anak Hotman Paris, Frank Hutapea, diketahui mengantar karyawan Alfamart itu ke kantor polisi. Mereka membuat dua laporan dugaan pencurian dan pengancaman yang dilakukan oleh Mariana. Frank bilang dari dua perkara tersebut hanya satu perkara yang pengen difokuskan oleh karyawan Alfamart, yakni soal pengancaman dan intimidasi oleh Mariana dengan UU ITE karena video yang direkamnya viral di media sosial. Pihak keluarga Mariana akhirnya meminta maaf di kantor Mapolres, Tangerang Selatan. Dalam permintaan maaf yang dibacakan anak Mariana, Mariana mengakui mencuri tiga batang coklat dan dua buah sampo serta mengancam karyawan Alfamart. Lucu juga ya kalau upaya pencurian ketahuan dan videonya viral, tapi malah yang merekam video itu dituntut pencemaran nama baik. Hmm, gimana nih pendapatmu soal perkara ini? Utang luar negeri Indonesia dikabarkan menurun nih. Pemerintah udah mulai bayar-bayar utang nih kayaknya. Bank Indonesia atau BI menyebut utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal 2 tahun 2022 tercatat senilai 403 miliar dolar AS atau sekitar 5.918 triliun rupiah. Angka ini pun lebih rendah bila dibandingkan kuartal sebelumnya, yakni 412,6 miliar dolar AS atau 6.086 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebut penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo pada periode April hingga Juni 2022. Tak cuma itu, volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi turut berpengaruh pada investasi surat berharga negara domestik ke instrumen lain. Alhasil, porsi kepemilikan investor non-residen pada SBN domestik berkurang. Secara tahunan, ULN Triwulan II ini mengalami kontraksi 3,4 persen. Penarikan ULN pada Triwulan II ini masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, seperti untuk penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau kita bandingin dari tahun ke tahun, utang Indonesia sih sebenarnya cenderung nambah ya, apalagi pada tahun 2020 pas pandemi muncul. Di tahun 2022, posisi utang kita udah sentuh 7.163 triliun, naik 200-an triliun dari tahun 2021. Utang RI ini sendiri didominasi oleh surat berharga negara sebesar 88,50 persen dan sisanya merupakan pinjaman. Meski begitu, Kementerian Koordinator Perekonomian RI menyebut, utang Indonesia masih dalam batas aman. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susi Wiono Mugiarsu menyebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB sebenarnya malah turun, yakni di angka 37,91 persen. Apa sih produk domestik bruto yang jadi acuan rasio utang ini? Sederhananya, PDB adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara. Susi Wiono pun turut bilang, rasio utang Indonesia ini jauh di bawah negara-negara lain. Sejumlah negara memiliki rasio utang terhadap PDB yang tinggi. Ada AS di angka 125 persen, Perancis 112 persen, Inggris 87 persen, hingga Malaysia di rasio 69,25 persen. Pada kuartal 2 tahun 2022 ini, posisi utang tercatat di angka 207,1 miliar dolar AS atau 3.057 triliun rupiah. Angka ini turun dari kuartal 1 sebesar 207,4 miliar dolar AS atau 3.061 triliun rupiah. Semoga utang-utang ini dimanfaatkan secara optimal sesuai porsinya ya. Syukur-syukur kalau kita bisa lebih produktif dan mengurangi rasio utang di masa mendatang. Korea Selatan kini mulai meluna ke Korea Utara setelah kemarin ada situasi tegang. Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yul menawarkan bantuan skala besar kepada Korut. Hal ini ia sampaikan pada peringatan 77 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang 15 Agustus 2022 kemarin. Tawaran ini menyusul adanya ancaman nuklir oleh Korea Utara. Bantuan itu pun bakal diberikan asal Korut mau melucuti senjata nuklirnya atau denuklirisasi. Presiden Yun bilang Korsel ingin membantu Korut dalam mendongkrak perekonomiannya. Selain itu, Korsel ingin memberi bantuan makanan, listrik, hingga proyek modernisasi pelabuhan dan bandara untuk mendukung perdagangan internasional. Meski begitu, analis mengatakan kalau Korut kemungkinan besar tak akan menerima tawaran Korsel. Sebab hubungan kedua negara masih panas. Ketegangan Korsel-Korut bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada acara peringatan berakhirnya Perang Korea atau dikenal sebagai Hari Kemenangan 27 Juli 2022 kemarin, Kim Jong-un mengucapkan ancamannya. Dalam pidatonya, Kim Jong-un sempat mengancam akan menjalankan perang nuklir. Korea Utara menurut Kim enggak takut sama negara manapun. Kim bilang Korea Utara siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Pidato ini disampaikan setelah Korsel dan AS bilang Korut sudah menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir perdana-nya sejak tahun 2017. Menurut negeri Gingseng dan Pamansam, sejak 2017, Korut makin sering melancarkan uji coba persenjataan mereka, seperti rudal balistik antarbenua. Militer AS sendiri sempat mengadakan latihan tembak langsung menggunakan helikopter canggih Apache yang ditempatkan di Korsel pada 2019 lalu. Korut memang tidak senang dengan keakrabana AS dengan Korsel. Hubungan baik itu dirasa bisa mengancam Korea Utara, sehingga Korut siap untuk perang kapan saja. Hmm, kalau lihat situasinya masih tegang sih ini. Apa tawaran bantuan dari Korsel ini malah bentuk sindiran ke Korut? Tah lah, tapi semoga damai-damai aja deh ya. Makin runyam tar kalau perang. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat, semangat, dan sampai jumpa!